Pikiran meditation Indonesia juga harus mengambil sikap itu ya Bukan merasa ini di prank atau capek ngebelainnya Mungkin kalian gak pernah ada di posisi LK Kalau kalian ada di posisi LK Kalian juga akan melakukan hal yang sama Jadi udah siap lagi dengan fans Guto Ayam banyak banget yang Kayak cewak ya Saya sudah mengelama pada istri saya Dan keluarga besar dan juga masyarakat Kau sepakai nangis Kau sepakai nangis Orang udah bikin laporan Cabut lagi Bikin laporan dicabut Udah bikin pisum Segala rumah sakit Segala rupa Dicabut Ketika RB nya itu dijadikan tersangka Pake baju orange itu adalah akhir yang bahagia Tapi kalian lupa ada akhir yang lebih bahagia lagi Yaitu ketika mereka Kembali bersatu Ketika RB itu merasa bersalah Meminta maaf Dan LK memaafkan Suatu rumah tangga Itu kembali lagi bersatu Itu menurut saya Jauh lebih penting Daripada Memenjarakan orang Memenjarakan orang Kasus KDRT yang dialami Lesti kejualan Menjadi perhatian Indonesia Bagaimana Tidak Banyak netter Yang merasa simpati Dan kasihan pada Lesti Namun Hal tersebut menjadi bumerang Setelah Lesti mencabut tuntutannya Dan memilih rujuk kembali Sama sang suami Banyak netter yang merasa dipeng Dan inilah yang membuat Buat Dr. Richard Lee Akhirnya Buka suara Bela Lesti Saya pikir RB juga sudah mendapatkan Apa ya Sudah tahu salahnya Dan mudah-mudahan tidak mengulanginya lagi Saya pribadi Mendoakan yang terbaik Untuk kedua pasangan ini Semua sebab akibat Ini sudah dipertimbangkan oleh Lesti Serta keluarga Serta sang suami Bagaimana Dr. Richard Lee Membahas masalah ini Banyak yang ngomong dengan saya Dok Hari ini sepertinya LK Nge-prank semua masyarakat Indonesia Bagaimana tanggapan dokter Saya tidak berpikir seperti itu ya Dari awal Saya itu sangat mendukung LK banget ya Saya pikir semua masyarakat Indonesia Itu mendukung LK banget Atas laporan KDRT ya Dalam bentuk apapun KDRT itu Tidak diperbolehkan Dan kita mensupport semuanya Untuk ya dilaporin polisi Kalau perlu dipenjarakan Pakai baju orange Atau apalah itu pokoknya ya Tapi kok sekarang saya ngelihatnya Lebih baperan kita Daripada Lebih baperan netizen sih Bukan saya Lebih baperan netizen Indonesia Daripada LK nya sendiri Lucu kan Mereka ngerasa ini seperti diprank Di dalam rumah tangga Ribut itu adalah hal yang menurut saya Biasa aja Yang dilakukan LK Pada saat itu Itu sudah sangat tepat Melaporkan ke polisi Temen kan ada perubahan RB minta maaf Atau mengenang masa yang lama Ingat loh rumah tangga itu Bukan cuma soal berdua saja Tapi ada anak Ada keluarga Ada usaha Ada perusahaan Dan itu banyak banget Mungkin bagi kalian semua Ada akhir Ini adalah akhir yang paling bahagia Ketika RB nya itu Dijadikan tersangka Pakai baju orange Itu adalah akhir yang bahagia Tapi kalian lupa Ada akhir yang lebih bahagia lagi Yaitu ketika mereka Kembali bersatu Ketika RB itu merasa bersalah Meminta maaf Dan LK memaafkan Suatu rumah tangga Itu kembali lagi bersatu Itu menurut saya Jauh lebih penting Daripada Memenjarakan orang Saya pikir RB juga sudah mendapatkan Apa ya Sudah tahu salahnya Dan mudah-mudahan Tidak mengulanginya lagi Saya pribadi Mendoakan yang terbaik Untuk kedua pasangan ini Saya pikir netizen Indonesia Juga harus mengambil sikap itu Bukan merasa ini diprank Atau capek ngebelainnya Mungkin kalian gak pernah Ada di posisi LK Kalau kalian ada di posisi LK Kalian juga akan Melakukan hal yang sama MAMU Terima kasih telah menonton! 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 kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax